Intro Saudari-saudara yang terkasih Berjumpa kembali dalam Sikat Seputar Iman Katolik Yang tayang setiap hari Rabu Pukul 6 pagi Di channel kesayangan kita semua Paroki Katolik Pada kesempatan Sikat kali ini Kita Kedatangan tamu Berapa ibu dari Tim Atau juga perwakilan dari PDPKK Kita sering mendengar mungkin ya kata-kata itu Tapi mungkin juga kita Kurang memahami Apa sebenarnya PDPKK itu Maka Pada kesempatan ini Kita diajak untuk bersama-sama mengenal Supaya kita saling mengetahui Ternyata dalam belajar kata-kata juga ada Kelompok kategori yang bernama PDPKK Nah Pada kesempatan ini Kita sudah terdatangan tiga Orang tamu Dari Tim PDPKK tersebut Monggo Monggo pada Bapak Ibu Sekalian Silahkan Untuk Memperkenalkan diri Monggo Monggo di siapa dulu Silahkan Ya Shalom Bapak Ibu Shalom Romo Perkenalkan saya Ria Setiako Dalam kesempatan ini Saya memperkenalkan diri sebagai koordinator Persekutuan doa Pembaruan Karismatik Katolik Katedral Kristus Raja Saya Ibu dari tiga orang anak Dan Cucu saya sudah tiga Dan suami saya Eko Yudianto Saya Dari lingkungan 16 Santa Elizabeth Ruokerto Mari Perkenalkan saya Perkenalkan Nama saya Anggoro Dari lingkungan 13 Di dalam kepengurusan PDPKK Saya Sebagai sekretaris Shalom Brother Ibu Bapak Dan semuanya Perkenalkan Saya Cecilia Nikian Distorawati Dari lingkungan 6 Santa Veronica Saya Di Kepengurusan ini Di bidang Tim Doa Safaat Dan Pastoral Terima kasih Bapak Ibu Buria Pak Anggoro Dan Bu Niken Kalau boleh mengetahui Kira-kira Apa Kepanjangan Dan juga mungkin Maksud arti Dan juga semua Kepanjangan dari PDPKK itu sendiri Arti dan kepanjangan dari PKK adalah Kepanjangan dari Pembaharuan Karismatik Katolik Jadi suatu Gerakan Iman Dimana kita Mengobarkan Spiritualitas Dan hidup Kristiani Secara Terus-menerus Katar Yang didasarkan Pada Kesadaran Akan kuasa Roh Kudus Dalam kehidupan Gereja Seperti itu Katar Berarti Kesebutuhan Doa Yang Senang biasa Menyadari Bahwa kita Perlu untuk Menjalih Berrelasi Dengan Tuhan Khusus Melalui Cara Doa Karismatik Lalu Kemudian Mungkin Boleh Diceritakan Juga Soal Sejarah Singkat Sejarah Singkat Dari PDPKK Itu sendiri Pembaharuan Karismatik Katolik Baik Mungkin Secara Umum Atau Secara Khusus Di Para Tidak Ini Sejarah Dari Pembaharuan Karismatik Katolik Itu Berawal Pada Mulanya Itu Dari Amerika Serikat Jadi Saat Itu Para Mahasiswa Dari Satu Universitas Notre Dame Tidak Salah Di Amerika Itu Sedang Mengadakan Satu Kegiatan Rohani Mereka Puji-pujian Mereka Apa Namanya Menyembah Tuhan Itu Kemudian Mengalami Suatu Peristiwa Yang Namanya Pentakosta Jadi Mereka Benar-benar Dipenuhi Dengan Puasa Roh Kudus Jadi Mereka Lebih Apa Yang Mengalami Disitu Mengalami Ada Jamahan Tuhan Jamahan Roh Kudus Di Dalam Diri Mereka Sehingga Dan Kemudian Gerakan Ini Semakin Meluas Semakin Berkembang Sampai Ke Indonesia Dan Khususnya Di Parokika Kederaan Kristus Raja Ini PDPKK Itu Lahir Pada Tanggal 30 Maret 1986 Saat itu Ketuanya Koordinator Pertama Adalah Bapak Sugiyarto Mungkin Sudah Tidak ada Kemudian Pindah Kalau tidak Salah Saya Pindah Semoga Saja Sekarang Kemudian Kemudian Gerakan Ini Persekutuan Doa Ini Semakin Bertumbuk Kemudian Dan Puji Tuhan Sampai Saat Ini Persekutuan Doa PKK Katedral Kristus Raja Masih Ada Dan Sampai Saat Ini Kami Masih Melayani Katedral Gereja Kita Yang Terkasih Baik Berarti Secara Khususnya Di Sini Katedral Masuk 30 Apil 30 Maret 1986 Berarti 35 tahun Yang Lalu Bulan Nolak Besok Itu Kulang Tahun Ketiga Wuluh Lima Sudah Dewasa Ya Kira-kira Dalam Proses Berjalannya Sampai Maksudnya BDP Katedral Itu Sendiri Kira-kira Itu Anggotanya Itu bagaimana Maksudnya Siapa yang boleh Ikut Untuk mengikuti Atau tergabung Dalam Persekutuan Doa tersebut Siapa saja Boleh Siapa saja Yang berminat Untuk Mengenal Untuk terlibat Untuk menjadi Bergabung Di dalam Persekutuan Doa kami Kami akan Sangat Senang hati Dan Welcome Untuk siapa saja Yang mau Bergabung Bersama kami Seperti itu Sekarang Sekarang Kalau misalkan Begini Teman-teman Yang juga Mungkin Mengikuti Program Sikat ini Kira-kira Mungkin Bapak-Ibu Yang sedang Ada yang Ingin Ikut Untuk Apa namanya Untuk tergabung Dalam Persekutuan Doa Pembaharan Karismatik Bagaimana Caranya Apakah Harus Membukui Siapa Tidak Ada Aturan Khususus Banyak Datang Saja Kami Bertempat Di Ruang Atas Paskalis Ruang Thomas Akwinas Silahkan Datang Silahkan Bergabung Kami akan Senang Sekali Dan Pastinya Apa ya Siapapun Disitu Nanti Akan Anulah Tidak ada Harus menghubungi Si A Si B Atau Si Z Mari Bergabung Mari Membaur Mari Apa namanya Menjadi Bagian Dari Kami Semua Jadi Kami akan Sangat Senang Sekali Kalau Ada Yang Mau Bergabung Dan Kegiatan Kami Persekutuan Doa Kami Kami Adakan Setiap Hari Rabu Jam 6.30 Sore Itu Setiap Jumlah Setiap Jumlah Kecuali Kalau Ada Gereja Itu ada kegiatan Misal Besok Ada Rabu Abu Atau Ada Kegiatan Resmi Gereja Kami Tidak Tidak Mengagakkan Kami Libur Kami Berikan Kesempatan Kepada Untuk Mengikuti Untuk Mengutamakan Kegiatan Bisa Gereja Sekarang Kalau Misalkan Berbicara Lagi Soal Persekutuan Doa Kembaran Terus Katolik Selama Ini Selama Ini Di Katedral Itu Dinamika Yang terjadi Itu bagaimana Kegiatannya Mungkin Juga Dari Dulu Kan Mungkin Tidak Mungkin Langsung Setiap Rabu Apakah Dulu Itu Sampai Mengalami Pasang Surut Kemudian Pernah Dilalah Amin Amin Sepi Maksudnya Mungkin Mereka Pada Pursa Apakah Pernah Tidak Soal Bersual Dinamik Oh Ya Itu Itu Juga Kami Alami Pada Saat Saya Masuk Bergabung Ke Persekutuan Doa Dalam Dalam Benang Saya Wah Pasti Akan Rame Akan Ujiannya Akan Meriah Bagaimana Tapi Ternyata Ketika Saya Bergabung Itu Cuma Delapan Orang Saat Itu Jadi Memang Persekutuan Doa Mengalami Up and Down Ada Grafiknya Naik turun Kadang-kadang Rame Sampai 60-70 Tapi Kadang-kadang Juga Mengalami Pasang Surut Kadang-kadang Yang Saya Alami Waktu Saya Bergabung Dengan Persekutuan Itu Cuma Delapan Orang Saya Sampai Saat Itu Juga Aduh Kok Sepi Tapi Ya Puji Tuhan Karena Saya Memang Niatnya Untuk Bergabung Dan Benar-benar Ingin Apa Namanya Bertumbuk Di dalam Persekutuan Doa Saya Tidak Berhenti Dan Puji Tuhan Ini Sudah Saya Bergabung Sejak Tahun 85 Jadi Ya 36 Ya 36 Tahun Itu Ya Saya Mengalami Pasang Surut Ya Sepi Kadang-kadang Rame Dan Saat Ini Puji Tuhan Persekutuan Doa Kami Persekutuan Doa Yang Hidup Seperti Itu Lalu Berarti Tetap Ya Mungkin Apa Namanya Soal Berkaitan Dengan Apa Namanya Berkaitan Dengan Pasang Surut Itu Juga Dialami Setiap Pribadi Dari Anggota BDM Itu Sendiri Kalau Misalkan Saya Tanya Soal Berkaitan Dengan Pengalaman Pribadi Kira-kira Apa Yang Terlatar Belakangi Bapak Ibu Untuk Mengikuti Kelompok Kembaruan Karisman Katolik Itu Sendiri Dan Juga Mungkin Dari Pak Dan Juga Benikin Nanti Bisa Menambahkan Soalnya Ikut Sejak Kapan Dan Juga Latar Belakangi Juga Apa Akhir Pengalaman Istilahnya Keterpanggilan Dalam Persekutuan Doa Membaruan Karismatik Katolik Tersebut Ya Awal-awalnya Itu Saya tertarik Ketika Saya Mengikuti Dulu Namanya KKR Kebangunan Karismatik Katolik Kebangunan Rohadi Karismatik Katolik Itu Pertama Di Purwokerto Ini Diadakan Di Sampo Yosep Saya Dulu Belum Di Katedral Saya Masih Orang tua Saya Di Parofis Saya Di Sampo Yosep Saat itu Begitu Apa Ya Suasananya Itu Benar-benar Membuat Apa Ya Kesuka Citaan Yang Luar Biasa Dan Saya Tertarik Untuk Mengikuti Dan Kemudian Itu Motivasi Saya Terus Kemudian Saya Merasa Bertumbuh Disitu Saya Merasa Bertumbuh Saya Merasa Suka Cita Saya Merasa Apa Ya Terus Menerus Dibarui Dalam semangat Pertobatan Misalkan Saya Wah Rasanya Kok Saya Ini Penuh Dengan Apa Ya Kekecewaan Terus Kemudian Lalu Bersekutuan Doa Saya Bisa Apa Ya Mengubah Rasa Kecewa Saya Dengan Satu Rasa Yang Lebih Berseku Pada Tuhan Mungkin Dari Teman-teman Kalau Saya Awal Mengikuti BD Karismatik Itu Waktu Itu Saya Masih Tinggal Di Jakarta Yaitu Tahun 2004 Sebenarnya Saya Bukan Boleh Dibilang Tidak Sengaja Masuk Keluang PD Karismatik Karena Saya Sebenarnya Cuma Mau Nemuin Seseorang Tapi Pas Masuk Sama Penerima Tamu Saya Bimbing Masuk Ke Bangku Paling Depan Sehingga Akhirnya Terpaksa Ibut Eh Ternyata Saya Sangat Menyukai Acara Itu Dengan Puji-pujian Dan Firman-firman Dari Para Awang Yang Membuat Saya Tersentuh Pada Saat Itu Saya Seperti Ada Rasa Yang Sedang Marah Mendadak Jadi Hilang Marah Saya Karena Acara Persekutuan Doa Jadi Setelah Itu Setiap Minggu Saya Datang Setiap Minggu Saya Datang Padahal Saya Benar-benar Baru Pernah Tahu PD Karismatik Di Tahun 2004 Itu Yang Secara Sengaja Tapi Ternyata Membuat Saya Tertarik Hingga Sampai Saat Ini Boleh Dibilang Saya Tidak 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 Belajar Pewarta Itu Buah-buahnya Kemudian Belajar Doa Sebagai Worship Leader Jadi Hal-hal Itu Menjadikan Berbuah-buah Kami Saya Kira Itu Salah Satunya Terima 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 Kali Saya Berkenalan Dengan PD PKK Itu Benar Seperti Ketika Saya Lagi Liburan Di Burau Kereta Karena Saya Tidak Tinggal Di Sini Saya Sedang Liburan Kemudian Tahun Ya 86 87 Kalau Enggak Sala Itu Ada KKR Yang Menyelenggarakan Romo Indra Indra Nah Itu Pertama Kali Saya Berkenalan Di Santo Yosef Itu Kemudian Saya Merasakan Sukacita Kegembiraan Dan Sesuatu Yang Lebih Semangat Berkobar Kobar Kemudian Saya Lama Menghilang Saya Kemudian Bekerja Berumah Tangga Dan Kemudian Saya Kembali Lagi Ke Purokerto Dan Saya Kembali Merindukan Saat-saat Sukacita Itu Karena Ketika Itu Saya Lagi Ada Masalah Besar Dan Saya Datang Saya Gimana Ya Saya Merindukan Saat-saat Gimana Ketika Kita Menyembah Kita Memuji Tuhan Kita Berdoa Ada Sesuatu Yang Diangkat Di Dalam Lagi Saya Kemudian Digantikan Dengan Sukacita Dan Damai Sejahtera Kemudian Saya Diajak Bu Siti Juga Bu Ria Ketika Itu Ya Bu Ria Karena Ketika Itu Saya Ketika Saya Kembali Ke Purokerto Ini Saya Diajak Ikut Waberkat Nah Di Waberkat Itu Saya Terasakan Oh Ini Yang Saya Cari Setelah Lepas Dari After Camp Waberkat Mana Saya Wadahnya Kemudian Diajak Ria Ke PDKK Ini Dan Sampai Sekarang Puji Tuhan Saya Bertumbuh Di Situ Dengan Lebih Baik Dan Lebih Baik Saat Ini Sampai Saat Ini Puji Tuhan Berarti Sejauh Tidak Langsung PD PKK Itu Juga Membawa Buah-buah Tersendiri Bagi Bapak Itu Kalian Dan Apa Namanya Bahkan Bisa Tetap Membuat Semua Mengalami Sudah Cita Sampai Saat Ini Kira-kira Kalau Misalnya Boleh Lebih Fokus Lebih Perinci Lagi Kira-kira Yang Paling Dirasakan Buah-buah Itu Yang Sampai Merasa Bila Terharu Itu Kira-kira Apa Masing-masing Dari Bapak Ibu Sekalian Mungkin Dari Bung Ketus Karena Saya Ketika Kita Masuk Kedalam Pujian Penyembahan Itu Kita Merasa Hadirat Tuhan Benar-benar Hadir Dia Benar-benar Menyapa Kita Jadi Kita Benar-benar Merasakan Kehadirannya Itu Yang Membuat Hati Kita Apa Terharu Gitu Gitu Rasanya Saya Ini Seperti Ini Beban-beban Berat Kita Itu Diangkatkan Bukan Berarti Ketika Kita Ikut Bisa Bisa Di Gerija Tidak Tapi Itu Lebih Berdaya Gitu Rasanya Lebih Ngenak Gitu Kemudian Pewartaannya Kami Juga Lebih Menjadi Lebih Mengenal Firman Tuhan Sering Baca Alkitab Kenal Ayat-ayat Alkitab Yaitu Kita Belajar Lebih Baik Karena Selain Kita Di Persekutuan Doa Itu Ada Juga Kegiatan Lain Di Luar Itu Misalnya Kampang Juga Persekutuan Doa Jadi Itu Tidak Lepas Dari Doa Doa Dan Kami Juga Disini Selain Diadakan Setiap Hari Rabu Ya Buria Persekutuan Doa Kami Juga Di Luar Itu Ada Pastoral Care Yaitu Kita Sebagai Wujud Dari Iman Kita Kita Mengunjungi Orang Yang Sakit Terus Mengunjungi Mereka Yang Sudah Lama Tidak Datang Untuk Mereka Tahu Mereka Masih Ada Di Hati Kami Mereka Masih Tetap Dalam Perhatian Kami Mereka Mungkin Mereka Dalam Keadaan Tidak Baik Atau Dalam Keadaan Kesusahan Mereka 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 Merasa Kami Tidak Sendiri Gitu Kemudian Juga Menunjungi Orang Orang Sakit Di Rumah Sakit Kadang Kadang Saya Terharunya Gini Pengalaman Saya Ketika Saya Mungkin Itu Kadang Cuman Menyapa Tapi Ternyata Mereka Berterima Kasih Sekali Terutama Mereka Yang Berada Di Luar Kota Pulau Kerto Ketika Berada Di Luar Kota Pulau Kerto Mereka Harus Di Rumah Sakit Tidak Punya Keluarga Tidak Teman Tidak Punya Saudara Ketika Dikunjungi Betapa Mereka Suka Cita Betapa Mereka Bahagia Itu Yang Buat Saya Ternyata Ada Ya Bisa Juga Mereka Rasakan Kita Bisa Berbagi Sukat Cita Dan Perhatian Kepada Mereka Begitu Kalau Buah-buah Yang saya Dapatkan Tentunya Salah Satunya Yang Tadinya Saya Baca Kitab Suci Jadi Bajin Baca Kemudian Lebih Menghayati Karisti Artinya Mungkin Kalau Dikarismatikan Diajarkan Dengan Secara Roh Berdoa Secara Roh Sehingga Pada saat Ekaristi Pun Terbawa Bahwa Juga Dengan Roh Artinya Menghayati Kehadiran Tuhan Pada saat Ekaristi Jadi Lebih Menghayati Kemudian Tentunya Banyak Buah-buah Itu Lebih 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 Baik Baik Dalam Doa Karena Memang Dan Kegiatan Itu Sangat Positif Dikarismatikan Banyak Kegiatan Dari Setiap Kegiatan Itu Ada Bidang-bidang Musik Kujian Dan Kemudian Pewarta Itu Juga Memberikan Buah Pertumbuhan Yang Baik Untuk Untuk Semua Artinya Enggak Cuma Saya Dan Itu Untuk Umat Yang Misalkan Tadinya Enggak Berani Nyanyi Singer Disitu Dilatih Diacarkan Bahkan Bertumbuh Menjadi Worship Leader Yang Tadinya Belum Hanya Sebagai Singer Kemudian Tumbuh Menjadi Worship Leader Artinya Di PD Karismatik Sangat Dimungkinkan Untuk Berkembang Dan Bertumbuh Kitanya Kita Kita Dan Itu Diharapkan Kepada Semua Umat Juga Jadi Untuk Semua Empat Untuk Bisa Bertumbuh Dalam Kegiatan Itu Kemudian Perkembangan Lagi Kan Sering Kita Sering Mengadakan KRK Di Pas Kalis Hall Kalau KRK Singkatannya Kebangunan Rohani Katolik Jadi Sering Ada Kegiatan Kegiatan Yang Besar Yang Kita Juga Terlatih Untuk Mengkoordinasi Atau Mengorganisasi Sesuatu Kegiatan Besar Juga Dan Tentunya Itu Juga Berguna Bagi Pertumbuhan Iman Umat Kalau Di Pas Kalis Bisa Satu Gedung Penuh Kita Sudah Berapa Kali Tidak Hanya Yang Mingguan Itu Kalau Mingguan Kan Tidak Tidak Saya tuh mengikuti kegiatan gereja, mohon maaf, tapi kadang-kadang sebagai satu rutinitas, kurang menjiwai, kurang menghidupi. Tapi ketika saya sudah mengikuti gerakan karismatik ini, saya mengalami, atau kesukaan cita, saya mengalami, saya bisa menikmati kuasa doa. Jadi baik doa itu secara pribadi dan ataupun doa yang komunitas gitu ya. Mungkin di Katolik ini kita mempunyai banyak komunitas, kita kaya ya, apa namanya, kegiatan doa di mana? Di gereja kita. Saya bisa menikmati terutama ekaristik. Itu kadang-kadang yang orang bilang ngantuki, enggak, saya enggak ngantuk, kok bagus fraternya yang promonya yang bawa firman. Karena saya merasa ada satu roh Allah yang menuntun saya untuk mau benar-benar menghayati, mendengar firman Tuhan itu. Terus apa ya, saya jadi sebetulnya buah-buah dari PKK itu juga banyak. Bahwa PKK itu bukan, apa ya, tidak mementingkan identitas komunitas gitu loh. Tapi seperti garam, jadi kita mau menggarami gereja gitu loh. Melalui PKK ini, gerakan PKK ini, kita kembali mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk melayangi gereja, untuk membawa umat merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Karena banyak juga setelah mengikuti karismatik itu, para umat jadi semakin rajin ekaristik. Saya juga mengikuti adorasi di gereja, termasuk tim penggerak adari adorasi juga. Terus mengikuti ya, di CFM ya, dua berkat. Terus kemudian saya mengikuti juga, apa namanya, seperti pendalaman iman, kami punya pendalaman iman, terus doa syafaat juga ada. Itu apa namanya, semuanya itu menghidupi iman saya, mendewasakan gitu loh. Jadi itu buah-buah yang luar biasa bagi saya, jadi saya tuh terus menerus, apa, disemangati, dibaharui, dipulihkan melalui gerakan ini. Sebenarnya dari buah-buah yang diperoleh tadi ini, saya merasa kayak luar biasa sekali. Maksudnya, kegiatan dari pembaruan karismatik atau lima set persekutuan dalam pembaruan karismatik atau lima set persekutuan dalam pembaruan karismatik atau lima set persekutuan ini ya. Kira-kira, mungkin supaya juga Bapak-Ibu yang menyaksikan juga mengetahui, sebenarnya di dalam kegiatan tersebut, yang mungkin misalkan yang rutin ini ya, setiap hari itu, sebenarnya isi dari kegiatan itu apa saja sih, bu, dari awal sampai akhir gitu. Sampai istilahnya kau bisa memberikan buah yang begitu. Luar biasa menurut saya, ya. Ya, dari awal sudah dijelaskan sedikit bahwa kami memang selalu berdasarkan, gerakan ini berdasarkan dengan kuasa roh kudus. Karisma-karisma roh kudus itu bagi, di dalam karismatik ini benar-benar menjadi sumber kehidup, sumber kekuatan kami dalam, terutama untuk orang lain, dalam kita berinteraksi ke orang lain, gitu loh. Dengan adanya, apa namanya, kekuatan roh kudus, kita bisa berbagi sukacita, seperti itu. Tetapi, di dalam, apa yang namanya ya, kegiatannya, dalam prakteknya mungkin ya, maksudnya prakteknya, dari awal sampai akhir, itu pertama itu, kami biasanya mengamali dengan lagu komunitas, mungkin untuk kebersamaan, dengan lagu-lagu yang suka cita, mungkin, apa ya, seperti kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan, gitu ya, untuk mengangkat suasana kebersamaan, gitu, rakan. Kemudian kita masuk ke dalam doa, pembuka, kemudian ada juga doa toba, kemudian kita mau bersyukur untuk semua kasih Tuhan, untuk rahmatnya, untuk karunia kehidupan yang luar biasa, kemudian, walaupun kita juga masih mengalami banyak pergumulan ya, Rater ya, tetap ada perjuangan, masih mungkin, masih menghadapi sakit penyakit, tapi kita di situ diajarkan untuk tetap bersyukur, apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasih kita bahwa Tuhan mempunyai rencana yang tidak ada dalam hidupan kita. Terus kemudian, kita masuk ke dalam penyembahan, Rater. Kemudian, dalam penyembahan itu, kita sembuh-sembuh ingin merasakan, menghilangkan, apa ya, semua pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita mau fokus untuk datang kehadiran Tuhan, sebagai bentuk syukur kita, kita mau memuji, menyembah, bersyukur, gitu, merasakan sembuh-sembuh Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti itu, kemudian, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita kemudian mendengarkan firman Tuhan, setelah itu ada kesaksian, ada doa syafat, terus penutup, seperti itu. Berarti, di awal sudah dibangun, suasananya lewat dari ujian itu sendiri, ya, supaya setelah itu benar-benar menghadirkan nuansa di mana, ya, telah menghadir lewat Tuhan Kudus yang menyampa kita, gitu ya, dimulai dari situ, supaya akhirnya juga maksudnya, itu tadi, sungguh bisa peka, dengan kehadiran Tuhan Kudus, gitu ya. Lalu, kira-kira harapan ke depannya, dari Bapak, Ibu, semuanya, untuk PDPKM sendiri, terkhusus mungkin di Pauki Katedral ini, gitu. Ya, bagi kami harapan ke depannya, kami berharap, semakin banyak umat yang mau bergabung bersama kami, karena kami membuka seluas-luasnya bagi semua orang yang mau berminat, mau bergabung bersama kami. Dan yang sudah bergabung, saya berharap melalui kesukuran doa PKK ini semakin, apa ya, bertumbuh, semakin kita mengasihi gereja kita, ternyata gereja kita ini sangat luar biasa, melalui dari karismatik ini justru saya belajar. Wow, gereja katolik sungguh luar biasa. Begitu kaya akan banyak tradisi doa ya, maulik adorasi, regomaria, karismatik, doa hening, dan sebagainya. Itu suatu kekayaan yang enggak ada di gereja lain. Dan itu di karismatik juga, apa namanya, kita belajar juga, lantar, gitu. Dan, apa namanya, kita semakin melalui karismatik ini, kita ini semakin dekat, lantar, dengan gereja, semakin mencintai ekaristi, gitu loh. Dan kita juga, kehidupan rohani kita juga, apa ya, kita semakin mau menghidupi sakramen-sakramen gereja, gitu loh. Bahwa sakramen-sakramen gereja, itulah sebetulnya, kuasa karisma-karisma roh kudus, yang Tuhan berikan, melalui ekaristi, melalui sakramen, itulah kuasa roh kudus, yang bekerja untuk kita semua. Rata itu yang saya dapat. Jadi, harapan saya ya, semoga persekutuan doa ini, menjadi rumah doa, rumah doa yang, bukan rumah bangunan, tentu kisik ya, tapi lebih kepada, apa hati kita tuh bahwa, kita selalu rindu, untuk mau datang persekutuan doa, kalau rumah kan satu tempat, yang selalu kita rindukan ya, dimana kita pulang, kita capek, kita maunya pulang ke rumah. Kalau kita, apa namanya, dari manapun, kita akan pulang ke rumah. Nah, saya kepingin, harapan saya persekutuan doa ini, juga seperti rumah. Dimana selalu orang-orang ibu, untuk pulang, untuk datang, apa namanya, kembali, untuk bertemu hadirannya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau harapan saya, buat saya gini, PD, PKK, Katedral Gertus Raja ini, suatu wadah yang baik. Artinya, umat datang, tidak hanya sebagai umat, selamanya gitu. Ada kesempatan untuk, bertumbuh. Di situ ada, pujian, ada, pimpinan pujian, ada pewarta, itu semuanya, diberi kesempatan kepada semua umat, untuk bertumbuh seperti itu. Karena saya pun mengawali sebagai umat, yang kemudian, kepepet, jadi pemusik, kemudian, menjadi pimpinan pujian, kemudian, menjadi pewarta, itu kan, suatu hal yang baik, untuk pertumbuhan iman kita. Nah, karismatik ini, wadah yang baik buat saya. Dan, saya berharap, punya harapan nih, tentunya, baik anak muda, maupun sampai yang sepuh, karena di, PD, Katedral itu, memang, yang muda ada, yang sepuh ada. Jadi, apa, diberi kesempatan untuk, memang, ikut aktif, dan tentunya, bisa bertumbuh, iman, kami semua, bertumbuh dalam segala hal, maksudnya, gak hanya iman, tapi kemampuan, keterampilan, keterampilan, kemampuan, kemampuan, talenta-talenta pun, bisa di, di, apa, talenta bisa disalurkan di situ, sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, harapan saya, semoga banyak yang, untuk ikut aktif di, PD Karismatik, Katedral, Kristus Raja. Dan, ya, terima kasih, sama dengan, Buria dan, Pak Ang, harapannya, saya berharap, bahwa, PD, PKK, ini adalah, membuat, bagaimana ya, kita menjadi, umat yang aktif, kita menjadi, umat yang terbuka, dengan, perkembangan, dengan, pembaharuan, sehingga, iman kita, ini benar-benar, kita rasakan hidup, dan berkembang, sehingga, kita tidak, tidak menjadi, lesu, tidak menjadi, monoton, bosan, bahkan ya, mungkin, tapi, setiap hari, diperbaharui, dan itu, membuat hidup kita, menjadi lebih, berarti, lebih terarah, karena kita tahu, arahnya kemana, karena kita tahu, siapa yang memimpin kita, karena kita tahu, siapa yang mendaya, gunakan kita, jadi, kita, tidak sendiri, dalam dunia ini, sehingga, terutama, di saat, seperti ini ya, banyak sekali, godaan-godaan, atau, pendapat-pendapat, yang, di luar, yang, kurang baik, kalau kita tidak kuat, kita akan mudah terbawa, kita akan mudah terpengaruh, tetapi, di sini, kita menjadi lebih kuat, karena kita, tahu iman kita, kita lebih dekat pada Yesus, kita lebih teguh, dan kita menjadi lebih kuat, apapun yang terjadi, dan lebih bersemangat, dalam hidup ini, ya, semoga, teman-teman, saudara-saudara, juga, mempunyai kerinduan, untuk, menghidupi, iman, yang lebih semangat, dikit, ya, ditambahkan sedikit ya, Pak Tertar, tadi, saya ingin menambahkan, bahwa, tetap ya, Ekaristi, adalah, yang paling utama, untuk, kita sebagai, umat katolik, sebagai, apa, penyembahan kita, yang, kepada Tuhan, itu yang paling utama, adalah, Ekaristi, tapi, maksud saya, dalam hal ini, sebagai komunitas, kita punya rumah, doa, gitu ya, yang namanya, Persekutuan Doa, Baruan Karisma Dekat, Mari, kita hidupi, kita juga, mau bertumbuh di situ, menjadi bagian dari, apa ya, bagian dari, satu pelayanan, gereja, ya, sehingga, apa ya, sebagai Persekutuan, umat Allah, kita pun, melalui, PKK ini, kita boleh menjadi tenang, boleh bergaram, bagi gereja, kehidupan gereja kita, terutama, menggarami, gereja katolik, yang kita, kita cintain. Baik, baik, berarti, semoga, semakin mampu, menjadi rumah, ya, terutama, terus juga, apa namanya, semakin banyak yang terlibat, di dalamnya, dan juga, semakin memperoleh, apa namanya, pembaruan, dalam, dalam cara menghidupi iman, gitu ya, dan, dan tetap tidak, tidak lupa, akan, apa namanya, menjadi jalan, supaya bisa semakin terbuka, untuk melihat, dan juga menikmati, dan juga menghidupi karisti, itu sendiri. ya, baik, betul itu. Baik, oke, terima kasih banyak, Bapak Ibu, atas, apa namanya, atas penjelasannya, atas pemahamannya, sehingga kami, semakin mampu, memahami sungguh, ternyata, ternyata, PDPKK, yang kepanjangannya, adalah persekutuan doa, pembaruan karismati katolik, itu merupakan, salah satu, dari sekian, banyak, gerakan, yang ada di dalam, gereja katolik, terkhusus juga, di dalamnya, ada juga, model-model doa, yang juga diajarkan, di, meskipun, di antara sekian, banyak doa, yang ada di dalam, gereja katolik, dan itu, harapannya, semakin mampu, apa namanya ya, menjadi, terutama tadi, menjadi rumah, membuka juga, apa namanya, membuka hati, terkhusus untuk bisa, menghayati karistik, memperoleh sukacita, gitu, dan juga, mampu menjadi, apa namanya, menjadi jalan, supaya bisa menemukan, ini dari paham, tadi banyak paham menemukan, tarlita-tarlitanya, gitu, gitu, dan, apa rasanya, semoga, dengan, apa namanya, dengan bincang-bincang kita, pada kali ini, Bapak Ibu yang menyaksikan, juga semakin mampu, maafin, dan juga mungkin, ada yang tertarik, untuk nanti, mengikuti, PDPKK, di, politik katedral, setiap hari, Rabu, jam setengah, jam setengah tujuh malam, malam, nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, jadi, mengganggu waktunya, kesibukannya, diselah-selah kesibukan, bisa menyimpatkan diri, untuk hadir ke tempat ini, untuk bersama-sama dengan kami, memberikan penahaman, dan perjelasan, soal, persekutuan doa, pembaruan karismatik, katolik, dan, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih juga, kebersi kebersamaan kita, pada semalam ini, saya, saya, Rater Yohannes, dari Gunungan Bibi Solo, mengucapkan, terima kasih, kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga, kepada saudari-saudara, yang telah, setia, mengikuti, sikat, pada kesempatan, kali ini, jangan lupa, untuk terus, mengikuti, program, Seputariman Katolik, yang tayang, setiap hari lagu, pukul 6 pagi, di channel, saya, kita semua, channel Youtube, Parogi, Katedral, Burung, Bertol, selamat, beraktifitas, dan juga, salam sehat, Tuhan, memberkati, kita semua, amin, Sampai jumpa di video selanjutnya.